Oke, pagi ini kita mendapat tugas mulia dari Tipang Jadi rumah gue itu kan udah mau jadi Nah, di rumah kita itu butuh banget berangkas yang gede buat nyimpan surat-surat Kita itu bukan tipikal yang nyimpen duit cash sih Gue gak pernah nyimpen duit cash sih, bawa duit cash aja gue jarang Terus kayak, apa namanya, barang-barang lain kayak perhiasan gitu-gitu juga kita jarang punya juga Jadi, fungsi utamanya kalau di kita itu adalah buat nyimpen surat-surat Nah, gue udah sempet googling-googling Ada satu nih, di Jakarta Barat, di daerah Gogol Itu kayak gudangnya gitu Ternyata setelah dipelajari, berangkas itu banyak banget jenis-jenis model-model dan fungsi-fungsinya Biar gak salah beli, kita mau nyamperin langsung ke tokonya buat milik-milik Halo, selamat pagi Halo, Karif, terima kasih banget ya udah datang kesini Ini kita udah janjian sama Mbak Cindy Agak telat sedikit macet soalnya Gak apa-apa, Kak Nah, disini ada Pak Andres, selaku Business Development disini Halo, Pak Andres Terima kasih, datang Oke, jadi gini, ini kan kemarin kita udah janjian buat milih berangkas untuk di rumah Cuman kan ini kan dari brosur yang dikirimin sama Kak Cindy banyak banget modelnya Iya Bisa lihat satu-satu gak? Bisa Sebelum milih yang mana nih, bingung Iya, jadi untuk berangkas-berangkas kita, kita memiliki tiga tipe Jadi tipe pertama yang bisa dilihat ini, tipe home safe ya Oke Nah, home safe ini cocok untuk digunakan di perumahan dan perkantoran Ini kecil-kecil nih? Iya, yang bisa dilihat dari island ini dan juga di bagian kanan Nah, ini brangkas-brangkas kita yang cocok di perumahan dan perkantoran Jadi kenapa mereka cocok di perumahan dan perkantoran? Karena mereka semuanya sudah diuji dan mendapatkan sertifikat uji tahan api dalam satu jam Biasanya di rumah-rumah pakai yang kecil-kecil ini ya? Betul, jadi mereka semua memiliki sertifikasi yang ketahanan apinya satu jam Dan biasanya mereka diuji dengan dibakar dengan 1000 derajat selama satu jam Isinya gak hancur? Iya, dalamnya dites dengan maksimal derajat 177 Kenapa? Karena itu biasanya titik kebakaran kertas Kalau kebakaran segitu? Iya, karena kan brangkas banyak ingin menyimpan berkas Jadi kepentingan itu sangat dijaga Kalian mendapatkan sertifikasi seperti UL dari Amerika GIS dari Jepang SP dari Sweden Dan SNE dari Indonesia Berarti ini intinya yang kecil ini Kalau rumah kebakaran satu jam baru padam Berkas-berkas di dalam aman gak kebakaran? Iya, dan juga kebakaran rumah itu sebenarnya sekitar 300 derajat Jadi sedangkan sertifikasinya satu jam ketahanan itu dengan 1000 derajat 1000 derajat Jadi kemungkinan mereka itu lebih kuat Lebih kuat ya? Lebih kuat dari sertifikasinya yang mereka punya Gitu Kak Arief Jadi sebenarnya bisa 3 jam-an ya? Dan desain-desain mereka cukup unik ya Kak Contohnya seperti ini Kelihatannya kayak kulkas ya? Gimana coba kira-kira cara bukanya? Bentar Bentar ya Ini kayak kulkas ya? Kalau dari DAU memang Jangan-jangan ini kayak handphone nih? Enggak ya? Jadi emang front panelnya ini sudah touchscreen semua Jadi dipencet dari sini Nah sudah keluar nomornya Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, open Nah ini baru buka Keren banget Jadi ukurannya sangat pas dan juga ukuran dalamnya sangat luas Jadi cukup untuk siapkan berkas, perhiasan Jadi cukup gitu ya Oke Kalau yang lain standar ya? Iya Ini pakai tombol Ini semua pakai tombol Ini juga touchscreen tapi tetap terlihat lah Dikokoh gitu ya? Kalau ini apa ini? Ini juga touchscreen dari sini Oke Kalau ini kecil-kecil? Nah ini kecil-kecil Biasanya ini masih kunci biasa Ini untuk portable safe Jadi lumayan yang ini Jadi ini kayak ini contohnya buat pistol Bukannya gitu doang Nggak ada nomornya Nanti bisa di set kombinasinya Mau pencet 1 dulu Jadi dia bisa di set patternnya untuk membuka gitu Kalau itu masih kunci standar Jadi pikiran home safe kita Ukurannya emang sedang-sedang Jadi memang cocok untuk di perumahan dan perkantoran Yang tidak memiliki keuangan yang besar Tapi kayaknya aku butuh yang lebih besar dari ini deh Karena ini kayaknya kekecilan Ada apa lagi? Di sini ada apa lagi? Kita ada luxury safe seperti ini Jadi dibilang luxury karena sudah terlihat Eksteriornya sudah kulit Fancy ya ini Iya Dan juga memiliki double locking Jadi combination key lock-nya harus terbuka Dan mechanical key lock-nya juga harus terbuka Jadi cara kita buka Kita lihat di dalamnya Oh ada ini ya? Jadi terlihat di dalamnya juga Ini sudah terlapisan kulit Dan memiliki lampu di dalam Jadi untuk mencari apapun di dalam Tidak kesusahan gitu Terkadang berangkas yang gede Orang harus keluarin flashlight gitu Buat cari-cari barang karena gelap Jadi untuk yang ini tidak perlu Yang kedua Bisa Jadi kita coba nyalain Aduh ini Favorit sekali Jadi misalnya contohnya ya Kalau kakak suka jam Ini kita taruh di sini Aduh ini gue coba yang penting ya Jadi untuk jam entusias Jam-jam otomatis seperti ini Setiap kali kakak mau Bu mau pakai jam ya Ini misalnya tertutup ya Kita buka Ini sudah muter Untuk jam otomatis Menyalakan jam Untuk kakak siap pakai Untuk di dalam sehari-hari gitu Jadi emang ini tidak terlihat dalam Ini emang halus ya Dan memiliki kompartment yang sangat banyak Betul Untuk cincin Untuk perhiasan Untuk si istri ya Untuk gelang, kalung Cincin Nah ini kompartment-kompartment yang lain Bisa untuk penyimpanan seperti berkas penting gitu ya kak ya Keren-keren Dan ini sudah bersertifikasi UL Punya ketahanan 2 jam 2 jam kalau kebakaran ya Kita untuk punya beberapa ukuran sih Jadi berangkas mewah kita Perkiraan Desainnya seperti ini Ada yang ini enggak? Ada yang lebih tough lagi Yang lebih tahan banting Ada Untuk Itu tipe ketiga kita Ada berangkas heavy duty Oh ini Iya Berangkas heavy duty kita Bisa dijelaskan dengan Pak Santoso Halo Pak Santoso Oh ini kalau juta Pak Santoso ya Iya Thank you Pak Andre Nanti kita ngobrol lagi ya Iya Pak Santoso Tadi sudah dijelaskan yang kecil-kecil Sama yang mewah Ini terlihat lebih tangguh sih Ini apa ini Kalau yang namanya berangkas Yang konvensional kayak gini Pak Ini konvensional ya Jadi dia proteksi terhadap api Plus tahan bongkar Jadi ada dua proteksi Kalau yang biasa Untuk perumahan yang luxury safe Biasanya dia lebih menekankan ke fire Tapi kalau ini proteksinya Lebih menekankan ke Maling juga ya Bongkarnya Jadi kalau misalnya Ada penjahat Maling mau bongkar Nah itu Susah Ini proteksi karena Konstruksinya beda sih Ini juga kalau misalnya Wah gila Lihat-lihat Iya Ininya banyak banget Banyak Karena Dan ini Lihat tuh Sampai ke dalam-dalam nih Nih Jadi ini begitu ngelok Semuanya ngunci Ke dalam ya Oh ini di gerinda Juga gak bisa ini ya Ini buatan mana nih Pak Buatan kanan kita Kalau kayak gini Kita anu produksi sendiri Pak Oh ya Oh ini berat banget sih Ini berapa gila beratnya Ini hampir 1 ton 1 ton 1 ton Berarti gue mesti diskusi dulu tuh Sama orang sipil Orang sipil di rumah Iya Tapi ini keren Ini kalau yang ini Tahan api berapa lama Ini tahan api 1 jam 1 jam juga Di atas kertas 1 jam ya 1 jam Kita tes Ada pengetes aja Saya itu selalu penasaran Sama berangkas yang dibukanya Pakai angka-angka gini Soalnya kalau misalnya kita nonton Film-film Hollywood Yang maling-maling berangkas tuh Kan pakai stratoskop Emang ngaruh ya pakai stratoskop gitu Dia mau dengerin apa sih Dengerin geraknya roda biasanya Ajarin deh Pak Ini bukanya gimana sih Iya Ini kita coba Pak ya Di sini Cara Cara ubahnya apa ya Cara bukanya aja aku gak tau Ini kan angka Ada angka 0 sampai 10 Terus ada garis-garis Ini kita kunci Pak Kalau yang ini tuh 3 wheel Oke 3 lapisan pilingan di dalam Ini 3 Kalau yang besar itu 4 Enggak maksudnya Bedanya kita putar ke kiri sama ke kanan itu apa sih Untuk 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 ngepasin Ngepasin ininya Ngepasin galemnya Pak Di dalam itu ada Ada pen gitu Dari itu ada piringan Piringan itu Supaya pennya bisa masuk ke piringan itu Harus diputer Dipas Oke coba Misalnya ini kuncinya berapa ini 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 3-3 roda Oke Nomor Nomor standarnya itu 10, 20, 30 Oke coba Kita ambil dulu Zoom in Close up Close up Close up 4 kali 10 terus 10 jalan aja terus sekali Oh Kita putar ke kiri Sampai Sampai Ngelewatin angka 10 4 kali Oke Terus putar balik kanan Angka 20 3 kali Terus putar lagi ke kiri Angka 30 30 2 kali Terus dibuka Oke coba bentar ya Ulang ya Ini ulang ya Ini ulang ya Ke kiri Oke ini berarti Harus dipasin banget gak Kayak gini Lebih dua boleh Yang pertama lebih boleh Oh gitu ya Berarti misalnya gini ya Misalnya ini 10 sekali Ini 10 lewat lagi 2 kali Terus ini 10 lewat lagi 3 kali Oke terus 4 kali Pak Oh 4 kali Oke Nah kalau goyang itu Takutnya gak bisa Gak boleh goyang Harus mantap gitu ya Harus muter terus gitu Kalau goyang dia Bukannya posisi Saya ganti posisi apa ya Kita cewek Kita cewek Ntar gue beli berangkas Gue sendiri gak bisa buka Oke kita ulang ya Puluh sekali Dua kali Tiga kali Tepikin aja sekali lagi Awas jangan lupa Oke Lurusin lagi Lebih lagi Pas Harus pas Sepuluhnya harus pas Di garis vertikal Oke Terus Ke kanan Ke kanan Angka 20 Sekali Oke Terus Puter Dua kali Sekali lagi Iya Iya Oke Terus Puter ke kiri Sekali 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 lagi Iya Stop Puter ke kanan Ya puter Nah itu Sudah buka Bentar Itu Itu kalau misalnya Malem-malem ya Bukanya kalau misalnya Buru-buru Mau ngambil barang Susah juga ya Kalau sudah biasa sih Itu kita harus konsentrasi ya Iya Yang penting tangan Motornya Tidak boleh goyang pak Tapi kan Kalau yang ini itu kan Tadi kan 10, 20, 30 Tapi kita sebenarnya bisa nge-set Misalnya Bebas 10,8 gitu Iya tergantung Tingkat kutat Tambah susah Tambah Nanti motornya susah Ini angkanya Dari 0 sampai 100 pak Sini Kalau koma-koma Jangan pak Jangan ya Misalnya Itu keberarti kan Antara 2 garis itu Iya misalnya maunya 93 gitu Oh bisa 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 tapi Malah merepotkan diri Kalau 3 Maksudnya 0 sampai 100 kan Jadi kalau nanti koma itu Berarti antara ini kan susah Oh Ini kalau menguncinya gimana Ini kunci Ini udah ke kunci nih Tinggal diputar aja pak Udah Oh berarti Berarti ini kan 3 kombinasi Berarti misalnya Aku nge-setnya 45 25 70 gitu Berarti 45 nya 35 nya 4 kali Terus 25 nya 3 kali Ke kanan 70 nya 2 kali ke kiri Terus buka Waduh pak Repot pak Saya pakai yang digital aja Ada gak pak Versi digitalnya ada Bisa dipasang Dika digital Oh berarti kalau misalnya Aku mau ambil yang Ini misalnya Tapi mau diganti Yang ini versi digital Tombol bisa Oh oke Oh ini Jadinya begini Ya kalau begini kan langsung aja kan Ini umurnya berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 Eh udah lah gue ini aja lah Ngapain nge-repotin diri sendiri ya pakai ini ya Ada plus minus pak Plus minusnya apa Plus minusnya ini Ini sistemnya mekanis Kalau itu elektrik Kalau elektrik berarti butuh maintenance Harus ganti baterai lah Gitu Oh ini gak perlu bataan Kalau ini mekanis Seumur hidup Turunan 100 tahun juga Karena mekanis Jadi gak perlu Tapi misalnya nih Amit-amit ya Misalnya amit-amit kebakaran Perlu ambil buru-buru nih File Pening pak bukanya pak Lagi panik kan Iya itu tergantung Iya iya betul Iya kan Gak salah kan Betul juga Yang ini aja deh pak Kayaknya Ini yang paling gede mana pak Ini ya Ini bukan besar Yang ini pak Ini Dalamnya bisa macam-macam Oh ini ada kabinetnya di dalamnya Ini ada kabinet Tapi kalau bapak mau yang Pukulan jasa Seperti ini Seperti ini Nah ini ya standart pak Ini bisa di pindah Ada lancinya Itu pasang disini Seperti ini Kalau ini sama aja Versi lebih gede doang ya Iya besar Tapi ini satu ton Kayaknya terlalu berat ya Kalau buat di lantai atas ya Terlalu berat Bangunan rumahnya nahannya soalnya Betul Ada disiapin sih pak Bisa gak request nih Aku ambil yang ini Tapi yang dalamnya kayak gini Tapi yang pakai tombol kayak gini Gitu Oke gini Iya Bisa 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 Mau dua deh pak Kita set Mau dua deh Yang kayak gitu Boleh Boleh pak Ini juga kayaknya Kuat nih Kuat Karena Kalau berangkas tahan Pongkar pak ya Di dalamnya sudah ada Mekanisnya Penamannya Jadi disamping Kunci 2 Dia ada namanya Relocking pak Relocking itu Kalau sampai Dibur paksa Misalnya Sampai dibur paksa Dia ada pengunci lagi Gitu Jadi makin Makin ngunci Gitu Makin aman Jadi makin susah dipongkar Begitu juga ada Ada apa Kacaan Material Antibor juga Oke Jadi kalau dibor ya Berarti aman lah Misalnya nih pak Let's say Kita lupa nomernya Gimana cara kita buka berangkasnya Ya sebenarnya bisa dikerjain Tapi akan sulit sekali pak Susah banget ya Susah sekali Jadi kita harapkan Nomor itu Harus kita kirim Orang kita pun juga Gak bisa buka Kalau nomernya gak tau pak Oke berarti harus dibuka paksa banget ya Buka paksa Istilahnya buka paksa Dan itu pasti Oh ya Kalau maling bakalan susah Karena kalau ngebor segala mati Kan berisik banget kan Sudah suara Butuh waktu Butuh waktu Soal tenaga ahli Jadi ada tiga komponensi faktor sih Orangnya harus ahli Ngerti berangkas Alatnya juga memadai Ada waktu juga Kalau dia waktunya pendek Juga akan sulit Makanya maling bakalan susah Buka paksa juga ya Itu yang Itu yang kita proteksi Kalau ini yang kayak kabinet Apa ini pak? Ini filing Tahan api Jadi khusus untuk dokumen-dokumen Yang diproteksi terhadap kebakaran Cocok untuk dipakai Pakai yang model ini pak Karena apa? Kapasitasnya lebih besar Dan ini tahan api Bisa berapa lama ini kalau kebakaran? Ini dua jam Harusnya kemarin di kantor kejaksaan Pakai gini semua nih Ada apa lagi pak disini barangnya? Nah untuk proteksi rumah Atau mobil Sebenarnya kita ada alat Yaitu pak Exhibition pak Oh pemadam api ya Itu perlu juga untuk diproteksikan Di samping Sebelum kita mencegah Kebakaran api tusan Kita padamin dulu Mungkin dengan wagi akan jelasin dikit pak Oh oke Mas Wagi ya? Siap Thank you ya Pak Santoso ya Ya makasih pak Siap? Thank you pak Halo mas Wagi Oke Selamat datang mas Sarif Thank you thank you Saya dari devisi Garproduk Ingin memperkenalkan Tabung pemadam kebakaran Ini buat di rumah Ini bentar ya Ini jualan berangkas Tapi kenapa banyak banget Kelawatan lain ya? Ya selain dari devisi berangkas Kita juga Istilahnya punya produk Yaitu Fire Equipment Kayak gitu kita ada Macam-macam pompa Ini untuk dari kebakaran Kayak gitu Proteksi terhadap kebakaran Untuk yang rumah kita ada Seperti ada apar Kayak gini Ini dengan medianya adalah Dry Gemical Powder Dengan tipenya adalah ABC Kita menggunakan Powdernya adalah 90% Dengan sertifikat UL Oh dia tuh Kalau misalnya pemadam ini ada dua ya? Satu powder isinya Satu lagi apa sih? Sebenernya untuk media banyak Oh banyak ya? Yang pertama adalah Ini adalah powder Terus yang kedua adalah foam Yang ketiga adalah gas Itu Tapi beda-beda kan Kalau misalnya yang buat listrik Apa? Buat api apa gitu Jadi kalau yang powder ini Untuk dia sebutnya adalah Multi Purpose Makanya dia bisa Untuk kebakaran kelas A Kelas B Kelas C Ya gitu Oke Yang perlu diperhatikan adalah Misalkan untuk yang media foam Media foam itu Tidak bisa digunakan Untuk kebakaran kelas C Atau listrik Foam ini gak bisa? Kalau ini powder Oh yang powder bisa Yang foam gak bisa? Iya Kalau nanti kalau kita menggunakan Untuk yang Tipe C Kayak gitu Kita gunakan yang foam Otomatis Nanti kita akan Ketuk seterum malah Oh Karena basicnya adalah Menggunakan Cairan Berarti yang paling multifungsi Sebenernya powder ini Iya Semuanya ya? Oke Tabungnya beda-beda fungsinya Apa? Jadi kalau Ini Ketentuan dari Apa? Pemerintah Kayak gitu Kita harus menyiapkan Yaitu proteksi kebakaran itu Misalkan Ada di pabrik Ada di rumah Kayak itu Untuk kapasitasnya Yaitu daya padamnya Oke Daya padamnya Seberapa besar Istilahnya nanti Yang ditimbulkan oleh Kebakaran itu Nah untuk di rumah Bisa pakai dengan Fair blanket Fair blanket ini bisa dipasang Untuk di kitchen Kayak gitu Oh ini modelnya itu Kayak selimut Jadi kalau misalnya Kompor tiba-tiba Meledak Langsung kita sarungin aja Langsung kita sarungin Kayak gitu Oke Ini sebenarnya Tidak hanya Untuk kitchen Tapi Orang kebakaran juga bisa Langsung diselimutin Lari Kayak gitu Terus satu lagi Untuk Mas Arik Di mobil sudah ada Aparnya Tapi menurut Departemen Perhubungan Tahun 2021 Sudah ada Ketentuan bahwa Setiap mobil Sudah harus ada Aparnya Nah ini Ini adalah Apar 1 kilo Dengan spesial cap Jadi kalau misalkan Diletakkan di dalam mobil Dia tidak merusak Dari interior-interiornya Iya soalnya Biasanya kalau yang di mobil Yang telanjang Nggak ada Kalau misalkan Dengan gunakan ini Otomatis Dia akan merusak Interior Kalau ini sudah pakai Spesial cap Tinggal pencet ya ini Ya ini ada Ada nomor 1 Nomor 2 Yang nomor 1 ini adalah Untuk mengaktifkan Kita pencet ya Ya pencet Ini sealnya Pinnya dia akan Copot Baru 2 dia akan keluar Oh tinggal gitu doang Iya Ini biasanya Tahannya berapa tahun sih Jadi kalau untuk Berjemurkan espyaknya Ini adalah 2 tahun 2 tahun 2 tahun Kayak gitu 2 tahun Untuk powdernya Dia akan Daya padamnya Dia akan menurun Tapi sebenarnya tetap bisa dipakai Tapi menurun Menurun Tapi ini kan Kalau misalnya Taruh di mobil Kena panas Kejemur di dalam mobil Itu nggak bikin meledak ya Nggak bikin meledak Karena di dalamnya Sudah ada Yang namanya adalah Safety Release Palok Jadi ini kalau Misalkan dia di Pressure-nya Karena kena panas Ada pressure-nya Yang dia kena panas Melebihin Dia akan ngejas sendiri Keluar Berarti pokoknya Mau mobil kita jemur Kayak gimana pun Ini di dalam Nggak bakal meledak ya Nggak man Oke Nah selain itu Selain itu kita juga ada Yang dengan medianya Adalah menggunakan Gas aerosol Ini lebih Lebih simpel ya Lebih simpel Kayak gitu Ini kita tarik pin Tarik pin Tinggal di Pencet Keluarnya dari sini Iya Keluarnya dari sini Berarti ini megangnya Gini doang Iya Kalau ini bisa Taruh di Ini nih Dilaci mobil Iya Dilaci di mobil Kayak gitu Ini juga sama Sama ya Sama Ini dengan media powder Dan ini adalah medianya gas Oke Jadi saran dari Mas mengingini Pernyata mana Ini tergantung Kalau misalkan Lebih simpel Ini Cuman sebenarnya Ini lebih Mantap gitu ya Lebih mantap Oke Boleh nih Oke Aku ambil beberapa deh Siap Siap Aku lanjut ke beluang Mas ini ya Oke Siap Thank you Thank you mas Sama-sama Yuk Kak Di atas masih ada Banyak Mari-mari kantor Boleh Boleh Angkat banget Ini disini ya Ini udah berapa tahun Udah tahun keempat Oh udah lama juga ya Iya Yuk Kak Tungkap Jadi ini showroom kita yang di lantai 4 Kita punya showroom untuk lemari-lemari Perkantoran, locker Oh tapi ini juga berangkas ya Bukan Tapi ini salah satu solusi penyimpanan aman kita Karena bedanya apa sama lemari biasa Sama Tapi plat kita hampir yang nomor 1 paling tebal Kita punya plat itu 0,8 Tapi setelah finishing sampai 1 mili Oke Berarti kalau rayap segala macam sih udah pasti yang lain ya Enggak Kita punya lemari baju juga Ini lemari senjata Lemari filing Yang lemari senjata yang mana? Tapi saya tunjukin yang ini yang lebih komplit Ini lemari senjata Kebanyakan lemari senjata itu masih kayu dan tidak bisa customizable Jadi kalau kita punya semua bisa di custom Misalnya kita mau semuanya untuk pistol handgun Semuanya bisa Untuk penempatan peluru semuanya juga bisa Kalau mau semua rifle juga bisa Jadi tergantung custom Isinya mau apa Bisa di custom Dan juga bisa dipindahkan Jadi sangat-sangat gampang Boleh nih buat senjata-senjatanya Mbak In Lengkap banget ya disini ya Yang buat baju yang mana? Lemari baju ada kita punya yang ini Bedanya apa sama lemari baju kebanyakan? Ya pertama ini terbuat dari logam Jadi kalau misalnya terjadi banjir Apapun tidak akan merusak lemarinya Kirain kayu loh ini Iya Yang ini juga motif-motif kita yang kayu Sebenarnya logam? Sebenarnya logam Oh iya Oh locker juga ada ya? Iya locker juga kita ada banyak Ini lucu nih kayaknya nih Iya jadi ini banyak Kalau locker-locker seperti ini Buat di kantor kan? Ke sekolah-sekolahan Kali ini kak yang terakhir Ini namanya mau bakal Mari bersih Geser Ini banyak digulakan di rumah sakit ya Karena ini tengah space saving Jadi penempatan kepalit Sangat gampang Kalau penuh pun tidak berat untuk digerakkan Jadi ini semua filing-filing disini bisa disimpan Sangat gampang untuk digeser Untuk diambil Untuk mencari juga jadi lebih gampang Penetapannya lebih rapih Lebih cost saving dan juga space saving Cakep, cakep, cakep Juga mereka punya kunci masing-masing Jadi misalnya kalau saya dari departemen finance Tidak bisa membuka yang lain-lain Hanya untuk kompartment saya sendiri Boleh deh Aku lagi bikin kantor juga Nanti begitu udah mulai beli-beli for eacher Aku kabar ya Oke boleh kak Arif Sekarang kita fokus ke berangkas rumah dulu sih Siap Siap kak Arif Yuk bawa yuk Oke setelah muter-muter dan dijelasin berbagai macam berangkas disini Sepertinya pilihan gue jatuh kepada yang satu ini etna ya namanya ya Iya etna Berangkas etna Cuman tadi aku request ini kita ganti jadi tombol digital Dan di dalamnya ini jangan yang pake kabinet yang biasa aja ya Oke ini aku ambil dua Ada tromonya gak ya? Atau free apa gitu Boleh untuk subscribernya kak Arif Jadi kita bakalan kasih beli apa aja Berangkasipe apa aja Bakal dapetin free alat pembadang api ringan yang ini nih Khusus untuk mobil Caranya gimana? Biar mereka bisa ngeklaim itu Kode promonya kita kasih Indosan Arif Nanti kalian bisa WA ke nomor di bawah ini Kita masukin semua disini Oke ini berarti bisa di delivery ke rumah Di install di rumah Di provide juga sama Sunsafes Iya tenang aja kak Nanti sampai rumah dengan selamat Mantap Ini kalian kalau misalnya kebetulan lagi nyari berangkas juga Atau mau tahu info tentang berangkas Kalian bisa cek review-reviewnya di Youtubenya Sunsafes ini Atau kalian bisa juga follow Instagramnya disini Oke Ini kan tadi kan promo untuk penonton ya Promo buat aku kan belum Oke Kita ambil promo buat aku ya Kita matiin dulu kameranya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.